Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat leaders, kembali saya mendatangi ruangan anda dalam leadership wisdom Leaders, sebagai pemimpin kadang-kadang kita punya terjemahan bebas yang tak sepenuhnya benar Pemimpin adalah yang memerintah, merintah, merintah makanya kadang-kadang pemerintah istilahnya Enggak, pemimpin itu bukan tukang perintah Pemimpin itu orang yang pegang-pegang kumis dengan baju kok, baju-baju safari Dengan baju, enggak Pemimpin itu adalah orang yang siap menjadi pelayan dari orang yang dipimpinnya Pemimpin adalah orang yang melayani mereka-mereka yang dipimpinnya Bahkan Para pemimpin-pemimpin kita pada masa-masa awal kemerdekaan Menggunakan sekali istilah Belanda Liden is Liden Pemimpin itu adalah orang yang siap kerja keras Siap berjibaku Dan Haji Agus Salim sempat menjelaskan cara lebih rinci Pemimpin itu adalah orang yang siap menderita Bukan karena begitu dia datang di bawah dalam mobil mewah Dibukakan pintu, dibawakan tasnya Alhamdulillah itu adalah privilege yang Anda miliki sebagai pemimpin Karena Anda melayani mereka Tapi bukan di situ letak kepemimpinan Anda Kepemimpinan Anda adalah Anda mengakomodasi kepentingan orang-orang yang Anda pimpin Mencapai tujuan yang ditetapkan oleh institusi yang menugaskan Anda sebagai pemimpin Boleh saja di institusi pemerintah Boleh jadi institusi dunia usaha Boleh jadi dari kelompok usaha Anda memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Anda Untuk mencapai tujuan bersama Tujuan perusahaan Tujuan institusi Anda Tapi dalam mencapai tujuan itu Kita ada bicarakan Bukan Anda sendiri Bersama-sama dengan teman-teman lain Dan untuk bisa membuat bersama-sama dengan mereka Anda harus di tengah-tengah mereka Anda harus serve mereka Anda harus membuat mereka puas dengan Anda Kenapa tidak? Dalam keadaan tertentu Anda harus melayani mereka Tapi dengan Anda melakukan itu Trust, respect, kehormatan, privilege Akan Anda peroleh dari mereka Leaders Pemimpin adalah manusia-manusia yang siap menderita Siap melayani orang yang dipimpinnya Dan dari peran-peran yang dia lakukan itulah fungsi-fungsi kepemimpinannya bisa tercapai Bukan dengan telunjuknya Bukan dengan matanya yang belalak Bukan dengan berkacak pinggang Tidak Tetapi betul-betul Karena akseptabilitas Anda Trust and respect kepada Anda Rasa kagum dan hormatnya kepada Anda Karena kepentingan mereka terlayani oleh Anda Anda melayani mereka Pemimpin satu kelompok Adalah pelayan dari kelompok itu Pemimpin adalah orang yang siap untuk menderita Oleh karena itu Anda adalah pemimpin-pemimpin terpercaya Yang kepemimpinan Anda lancar jalannya Karir Anda meningkat Karena Anda mampu jadi pelayan mereka Terima kasih leaders Setetes Jadikanlah laut Sekepal Jadikan gunung Alam terkembang Jadikan guru Terima kasih Sukses Mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!